Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejarah Alhamdulillah kita berjumpa lagi pada pertemuan kedua di mata kuliah Sosiologi pendidikan ya sebagaimana sudah saya singgung di pertemuan sebelumnya ya bahwa bicara Sosiologi tentu kita akan bicara tentang masyarakat karena ilmu yang dikatakan ilmu Sosiologi itu adalah ilmu yang berkaitan tentang kehidupan masyarakat dan Sosiologi itu mempunyai perbedaan yang sangat mendasar dengan antropologi kalau antropologi itu adalah ilmu yang berkaitan antara manusia dengan budaya jadi titik tekannya di sini adalah pada budaya Nah pada tataran ini saya ingin mengungkapkan beberapa materi tentang masyarakat sekolah kenapa masyarakat sekolah karena memang di sekup yang didalamnya ada beberapa profesi inilah apa yang kita kenal sebagai Sosiologi pendidikan tuh hidup ya mungkin judul ini akan menimbulkan banyak perdebatan juga ya karena yang dikatakan pendidikan kan bukan hanya di sekolah ya pendidikan dalam perspektif kekinian itu bukan lagi menyasar sekolah sebagai skup tapi juga sudah keluarga terus masyarakat bahkan taman bermain itu bisa dijadikan sebagai model dari Sosiologi pendidikan namun terlepas dari skup-skup tersebut saya berusaha untuk mereposisi makna ataupun penjelasan mengenai Sosiologi pendidikan pada tempatnya yang sebagaimana dasarnya atau sebagaimana mestinya yaitu di sekolah Nah tentu saja sekolah di di sini bisa Anda manai secara beragam sekolah dalam artian lembaga pendidikan atau sekolah dalam artian ya suatu kegiatan yang didalamnya terdapat transformasi keilmuan baik secara langsung maupun tidak langsung hanya sekolah ini bisa kita manai dalam perspektif yang luas maupun perspektif yang sempit ya eh berangkat dari pengertian masyarakat terlebih dahulu ya jadi kalau dalam konsep barat itu masyarakat itu dinamakan atau dikenal dengan istilah society nah konsep society ini kalau kita lihat sejarahnya ini kan muncul dari sekitar abad akhir abad ke-18 ya ketika masyarakat Perancis saat itu sedang begab kebita dengan adanya revolusi Perancis Nah sebelumnya tata masyarakat Eropa itu sangat-sangat apa namanya terdiferensiasi dalam kelas-kelas sosial antara satu kelas dengan kelas lain itu sangat besar perbedaannya misalnya pada kisaran abad sebelum abad ke-18 ya itu masyarakat Inggris misalnya terpeta-petakan dalam masyarakat agraria dimana para pemilik tanah ya atau dalam istilah barat disebut landlord itu untuk menguasai tanah-tanah yang luas nah mereka memperkerjakan para petani-petani sebagai buruh dari apa namanya tuh sawah-sawah ataupun kebun-kebun mereka jadi konsepnya disini adalah patronase dimana masyarakat itu sangat berkebutuhan dengan tuannya masyarakat seperti tidak ada pilihan itu kalau mereka ingin pemakan ataupun memenuhi kebutuhan hidupnya maka dia harus bekerja di tanah buahnya karena nanti hasil panen itu kan disetorkan ke Tengkulak dari situ tuan tanah mendapatkan uang yang sebagian diperuntukkan bagi para petaninya begitu terus sampai ketika revolusi Perancis itu berlangsung pada menjelang abad ke-18 nah revolusi Perancis itu kenapa saya kategorikan sebagai apa namanya suatu masa akan lahirnya apa yang disebut dengan sosial karena di dalam revolusi Perancis itu terdapat nuansa-nuansa serta desakan-desakan untuk mengedepankan keluasan profesi keluasan kesempatan bagi masyarakat jadi masyarakat yang kebetulan bukan berlatar belakang keluarga mengesauan atau orang kaya itu dibebaskan untuk memilih nasibnya sendiri bagi mereka yang tertarik di dunia politik misalnya saat itu mereka sudah memilukan corongnya sebelumnya yang namanya masyarakat bawah itu tidak pernah punya kesempatan untuk mencerap pendidikan mencerap organisasi politik tertentu sehingga ya mereka bekerja seperti robot gitu misalnya datang ke kebun pulang ke kebun dan seterusnya nah disinilah kemudian muncul suatu pandangan bahwa sistem ini itu sudah kobrok sistem ini perlu diganti dengan sistem yang dimana masyarakat itu ditempatkan pada konsep yang semestinya sebagai realitas bebas yang berhak memilih profesi-profesi yang digelutinnya muncullah revolusi Perancis sebagai antitesa atas golongan bangsawan yang memang sangat berkuasa bangsawan itu kan sebagian ada juga yang landlord ada juga yang kuantana sehingga dengan mengajukan diri sebagai suatu kelas tandingan maka bangsawan itu karena mungkin sudah terpojok juga ya akhirnya bersedia untuk merevolusi pandangan mereka tentang masyarakat nah dari setelah itulah kita mengenal konsep society dalam masyarakat barat nah namun dalam masyarakat timur itu ada perbedaan ya masyarakat itu kalau kita tinjau secara etimologis itu kan berasal dari kata musyarokah jadi musyarokah itu ya ini adalah istilah dari bahasa Arab gitu nah musyarokah ini dekat artinya dengan padanan-padanan bahasa yang lain misalnya apa namanya dengan kata syirkah ya syirkah artinya koperasi jadi yang namanya musyarokah itu adalah entitas-entitas manusia yang saling berhubung dan saling berkolaborasi nah kalau kita lihat dalam perspektif keindonesiaan ini masyarakat ini menurut Agus Sunyoto dalam bukunya Wali Songo itu merupakan salah satu buah budaya ataupun suatu cetusan dari para Dewan Wali untuk mengkategorisasi penduduk Jawa yang saat itu sedang gamang gitu karena kekuasaan Majapahit runtuh jadi perlu Anda ketahui ya bahwa di abad 16 itu masyarakat Jawa pada umumnya itu hampir berada dalam kebingungan masal nah sistem masyarakat Hindu-Buddha itu kan biasanya sangat kasta isi dimana yang berkuasa itu adalah kasta kesatria dan kasta apa namanya Brahmana sedangkan masyarakat bawah adalah kasta Sudra dimana mereka tidak mempunyai akses di bidang pendidikan, politik, ekonomi, dan lain sebagainya nah oleh para Wali Songo ini dilihat sebagai ketimpangan sosial yang harus dibenahi oleh sebab itulah mereka ketika mendidikan Sultanan Demak dengan rajanya Raden Patah itu membentuk konsep masyarakat dimana masyarakat itu yang semula hampir tidak mempunyai hak dan kewajiban di ranah publik itu terwadahi jadi mereka mulai diperkenankan dengan konsep diskusi konsep mufakat, konsep permusyawarah sehingga mereka tidak lagi menjadi entitas yang hanya menjadi objek perintah tapi dirinya sendiri itu bisa mendiskusikan suatu kebajikan yang bisa dilakukan untuk bersama dan dilakukan secara bersama-sama jadi itulah konsep masyarakat dalam perspektif timur dalam hal ini keindonesiaan nah selanjutnya kalau dalam istilah filsafat Yunani itu disebutkan bahwa manusia itu zon politikon jadi zon politikon itu maksudnya adalah makhluk yang berpolitik ini sudah saya singgung sebenarnya di video sebelumnya ya disini saya hanya menegaskan saja jadi dalam perspektif filsafat Yunani kenapa manusia itu disebut zon politikon itu adalah karena saat itu manusia yang hidup dalam polis-polis tertentu jadi polis disini maksudnya adalah negara bangsa ya yang ada di Yunani sekitar tahun-tahun sebelum masa ini jadi kita mengenal beberapa daerah seperti Arkadia Separta, Athena, dan lain-lain itu adalah negara bangsa atau konsep penegaraan yang dimana antara satu kota dengan kota yang lain itu saling terhubung antara satu polis dengan polis yang lain saling terhubung dari sinilah kemudian istilah zon politikon itu lanjut kemudian kenapa masyarakat itu perlu berinteraksi karena memang ada beberapa tantangan-tantangan besar yang tidak bisa mereka selesaikan sendiri misalnya saja ketika kita kembali lagi di masa Yunani ya itu kan ada serangan dari bangsa Persia ya yang ingin menguasai seluruh dataran Eropa nah disinilah kemudian polis-polis Yunani itu yang sangat independen pada prakteknya itu mempersatukan diri dan membentuk semacam aliansi besar untuk menghadang pasukan Persia nah disini kelihatan bahwa dimana ketika persatuan masyarakat itu diwujudkan maka bahaya adalah untuk apapun termasuk serangan dari luar itu mampu untuk dihadapi sangat berbeda ketika manusia menyelesaikan masalahnya secara mandiri kalau itu berkaitan dengan kehidupan sosial biasanya mereka akan menghadapi kesulitan ya karena kan tidak semua manusia itu tanggung jadi minimal ketika seseorang ingin menyelesaikan masalahnya dia akan mendatang pada orang lain bercerita atau sharing nah disini kan mereka mendapatkan wawasan, pengalaman untuk menyelesaikan masalahnya ya kendati dia tetap melakukan penyelesaian masalahnya sendiri namun setidaknya kan konsep-konsep ide-ide yang dia lakukan kan tidak murni dari dirinya sendiri ada bantuan secara tidak langsung dari orang lain inilah yang dimaksudkan bahwa manusia memang tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain nah relasi antar manusia itu sangat luas salah satunya di bidang pemenuhan kebutuhan hidup karena kita tidak bisa menampik ya bahwa di negara dunia ketiga itu konsep manusia yang berhubungan dengan pemenuhan hidup itu sangat dikedepankan kenapa kita sering melihat manusia di Jakarta itu pergi pagi pulang sore kadang di bela-bela lain naik kereta itu berantem dulu sampai nanti turun dari kereta waktu pulang kerja pun masih berantem lagi ya karena kita tidak bisa lepas dari kegiatan mencari nafkah itu sudah menjadi keseharian kita oleh sebab itu saya melihat bahwa konsep pendidikan sangat penting disini bukan hanya untuk memberikan ijazah ya bagi manusia ataupun setiap masyarakat tapi yang lebih penting dari itu adalah keluhuran mudi karena yang namanya mencerap ilmu pengetahuan dengan orang yang tidak mencerap ilmu pengetahuan pasti ada perbedaan dan semakin Anda mendalami dunia pendidikan Anda maka Anda akan menemukan diri Anda sendiri dan tentu saja ini sangat berguna ketika Anda bergaun dengan masyarakat lainnya ya selanjutnya itu setelah kita mengenal konsep masyarakat maka kita beralih ke konsep keluarga ya bagaimanapun keluarga itu adalah skup terkecil dari masyarakat jadi turunan dari masyarakat itu yang kecil adalah keluarga nah di keluarga itulah sebenarnya seorang anak kita memulai dunia pendidikannya ya karena dia melihat ibu, dia melihat ayah, dia melihat kakak disitu kan ada semacam pola produksi pemahaman kenapa ayah saya misalnya setiap pagi pergi bekerja kenapa ibu saya menyiapkan makanan kenapa kakak saya misalnya menyapu halaman jadi sedari dini itu seorang anak itu sudah diperkenalkan dengan peran dalam sosiologi itu peran atau rol itu diperbincangkan secara sangat serius jadi peran itu bukan hanya sekedar pembagian wilayah kerja tapi lebih dari itu adalah memaknai kerja tersebut kenapa seorang ayah harus mencari nafkah kenapa seorang ibu harus membuat masakan itu diperbincangkan secara sangat serius oleh sebab itu ya disini akan sangat krusial sekali kalau seorang anak itu mendapati keluarganya tidak sesuai atau setidaknya ya tidak menurut standar keluarga pada umumnya misalnya bangun tidur ayahnya masih main game gitu kan pusreng sampai jam 8 pagi gitu ibunya mungkin karena malam itu sering nonton drama Korea kan jadi terlambat bangun pagi itu seorang anak itu bisa mencerna kebiasaan orang tuanya meskipun mungkin mereka umur 2 tahun 3 tahun ya mungkin berbicara itu belum sempurna tapi percayalah mereka sudah mempunyai sistem pemahaman tersendiri dan tanpa sadar orang tua semacam itu sudah menanamkan konsep kebiasaan keluarga yang saat itu ada di sekelilingnya pada diri sang anak jadi anda bayangkan tuh nanti ayahnya suka main game anaknya juga suka main game juga ya disini saya tidak menyalahkan main gamenya ya tapi lebih pada penempatan waktu yang namanya waktu pagi hari itu kan manusia semua berkelihat sibuk dengan porsinya masing-masing dan itu tentu saja ditentukan dengan kualitas tidur kualitas tidur yang baik maka bisa menimbulkan pola hidup yang sehat dan anak itu melihat itu semua dalam ruang pandangannya tentu tidak asing ya dalam apa namanya ingatan kita tentang suatu hadis yang menyebutkan bahwa al-umu madrush satu luar ibu itu adalah sekolah pertama saya kira ini tidak bisa kita lepaskan juga dalam konsep masyarakat kita bahwa seorang anak itu ya tentu mendapatkan pendidikan pertamanya dari ibu meskipun dalam beberapa kasus ya dikerjakan oleh seorang ayah juga nah oleh sebab itu ketika terutama bagi anda yang putri bercita-cila lah jadi ibu yang baik bagi anak-anak kalian karena ketika anda melahirkan anak saat itu juga anda sudah diserahi tanggung jawab untuk membesarkannya bukan hanya merawat fisiknya ya tapi juga merawat mental makanya anak itu jangan kebanyakan diajak selfie sebenarnya nanti secara tidak langsung anda menanamkan perilaku narsistik di dalam dirinya ya kita merawat anak kita wajar-wajar saja lah kalau foto ya foto gitu jangan sampai setiap hari di videoin seolah-olah mau jadi seperti keluarga bakri gitu anaknya ramadhani gitu kan jangan itu eksploitasi anak namanya jadi saya sudah melihat ke arah situ dimana keluarga-keluarga belia keluarga-keluarga muda itu ingin berlaku seperti keluarga jet set gitu keluarganya Aurel gitu kan videoin anak-anaknya itu eksploitasi anak itu secara tidak langsung saya sangat tidak sepakat disini saya tidak benci pada artisnya tapi lebih pada bagaimana mereka mengedukasi masyarakat sebagai orang-orang yang nonton videonya kalau akan lebih baik jika sang ibu itu mengarahkan ya pendidikan-pendidikan dasar pada anak melalui sesuatu yang fun misalnya bermain petak umpet atau bermain apa namanya tebak-tebakan misalnya kan itu kan sederhana tapi dibalik itu ada interaksi yang hari ini sangat mahal bagaimana bisa Anda sangat tega misalnya melihat ibu main HP anaknya ngelamun sendirian itu saya kira konsep masyarakat yang perlu dibenahi ketika seorang ibu bersama anak maka ya itu harus ada interaksi dua belah pihak nah kemudian kita sudah mengenal konsep pendidikan yang sifatnya lembaga itu memang sejak ini karena ya ini kembali lagi ke masyarakat dunia ketiga kan masyarakatnya cenderung mencari nafkah jadi ngurusin anak itu sudah bukan prioritas lagi kadang-kadang oleh sebab itulah muncul piaut atau paut ya bahkan ada konsep sekolah daycare anaknya dititipin nanti apa namanya diasuh dan diberi pengetahuan-pengetahuan dasar nah saya kira itu adalah suatu terobosan lah untuk menciptakan kesetaraan menciptakan win-win solution dimana orang tua tetap bisa bekerja sang anak itu dijaga dan diurus oleh orang yang terpercaya dan pilihan itu tentu kembali pada kita ya sebagai orang tua apakah ingin mengasuh apakah ingin menitipkan anak tapi saya yakin memang tidak ada salahnya memang seorang ibu itu mengasuh anak karena itu adalah suatu kegiatan yang sangat mulia jangan minder kalau Anda disebut ibu rumah tangga atau ayah rumah tangga karena pada hakikatnya Anda sedang bekerja untuk keabadian yakinlah bahwa pekerjaan Anda bukan hanya pada hari ini tapi untuk hari esok dan Anda sudah mewarisan ke suatu generasi yang kuat ya tentu saja konsekuensinya harus Anda atur ya dimana waktu mengurus anak dengan waktu bekerja harus seimbang nah kemudian dalam skop yang lebih luas ini sekolah ya kalau sudah sekolah maka anak itu bertemu dengan banyak sekali profesi terutama profesi guru ya oleh sebab itu guru itu bisa kita menganai sebagai pengganti orang tua di sekolah makanya kesabaran, telaten, kemudian sikap berbagi keilmuan terus juga sikap memandang sama rata sama rasa di antara masyarakat sekolah itu penting dimiliki oleh guru ada anak yang paling pintar di kelas kemudian disayang itu penesainan tapi jangan jadikan itu sebagai bumerang kita hanya menyayangi orang-orang yang bisa kita atur dan menjauhi orang-orang yang tidak bisa kita atur itu perlu Anda perhatikan seorang guru itu adalah master di bidang dia bisa menciptakan suasana kelas yang kondusif dengan wibawa yang dia miliki oleh sebab itu seorang guru saya kira harus atraktif bisa menciptakan suasana belajar yang terdepan menggunakan konsep belajar yang modern sekarang kan sudah banyak gitu ya model-model pembelajaran yang mengedepankan aspek entertaining misalnya dengan menonton video, games kemudian dengan permainan-permainan tertentu yang merangsang daya kreatif siswa ataupun peserta didik disini secara tidak langsung guru itu membangun boundaries semacam ikatan gitu dengan para peserta didik sehingga apa yang dinamakan guru sebagai pengganti orang tua pada masa-masa sekolah itu bisa terlihat nah kemudian seorang anak itu ketika memasuki sekolah tentu saja ada sharing karakter anak dari keluarga Jawa misalnya pasti akan terkaget-kaget dengan anak dari keluarga Batak anak dari keluarga Batak pasti akan terkaget-kaget dengan anak dari keluarga orang Banjar dan seterusnya gitu karena memang ya sekolah itu merupakan penelitian multikultural yang pertama jadi seorang anak harus didampingi pada oleh orang tuanya masing-masing dan saya kira yang paling penting adalah pembelajaran bahwa jangan memilih diri teman ini kan kadang kita sering terjebak ya dalam perspektif jangan kemati dia lah dia itu akal gitu nah ini menurut saya perlu diperbaiki nih yang semacam ini artinya anak kita sebenarnya sudah mempunyai semacam daya pengingat mana teman-teman yang mensupport dia mana teman-teman yang tidak mensupport dia jadi yang perlu kita lakukan itu memberikan percayaan pada dia untuk memilih teman nanti kalau sekiranya memang ada teman yang nakal yang selalu mengancam hari-harinya ada kalanya ya dilaporkan ke guru atau dibicarakan dengan si orang tua murid gitu jadi jangan menanamkan rasa perbedaan di benak anak-anak meskipun ya kita bisa saja mengarahkan ke hal lain misalnya kalau kita mengetahui ya kebetulan mengetahui bahwa anak kita sedang dekat dengan anak itu maka kita bisa mengalihkan coba disana lah tolong ambil helm bapak misalnya gitu kan nah ayo kesana yuk kita jajan bilung misalnya gitu kan atau cilung itu kan upaya-upaya yang menjauhkan anak kita dengan anak yang mengancam jiwanya atau yang ingin menakalinya gitu kan secara tidak langsung tapi saran saya jangan sekali-kali coba-coba jangan temanin dia jangan temanin dia itu saya kira itu sudah menanamkan rasa perbedaan pada si anak nah kemudian sekolah itu juga menjadi sarana pembentukan tanggung jawab pada siswa ya jadi kan anak sudah diberi tugas kemudian diminta mengerjakan tugas dari guru nanti kalau ada PR diminta untuk mengerjakan dan mengumpulkan besok nah secara tidak langsung kan si anak itu diajari untuk bertanggung jawab atas pekerjaannya tentu akan ada semacam perspektif yang berbeda dari anak ya dari sebelumnya misalnya dia berlatar belakang keluarga yang memanjakan diri memanjakan dirinya terus kalau di sekolah tiba-tiba dia diminta untuk mengerjakan tugas A, B, C itu tentu ada friksi nah tugas orang tua lah sebenarnya yang secara tidak langsung perlu mengarahkan anak ini untuk mengingatkan pekerjaan rumahnya nah pekerjaan rumah ini usahakan jangan dikerjakan pas mau bangkat sekolah ya misalkan dikerjakan di hari sebelumnya misalnya ketika makan siang gitu ya atau ketika sore hari gitu ya nah itu makanya orang tua perlu mengajarkan waktu agar si anak itu bisa mandiri dalam menentukan waktu-waktu belajarnya gitu maksud saya misalnya habis asar itu ngaji gitu ya kemudian habis maghrib, habis makan malam itu belajar sampai jam setengah delapan nanti jam sembilan tidur itu saya kira perlu, masih sangat perlu meskipun itu pembelajaran klasik ya tapi saya merasa itu ada manfaatnya jadi anak itu pola berpikirnya sehat pola kehidupannya kuat, sehat dan dia bisa menjalani hari-harinya itu ya dengan ceria dengan keceriaan bukan dengan murung bukan dengan mengantuk itu kan tidurnya jam sebelas saya melihat anak-anak kecil sekarang juga juga prihatin ya tidurnya pasti di atas jam sepuluh idealnya memang saya sendiri masih orang yang berpegang teguh pada prinsip di mana anak harus tidur jam sembilan sebisa mungkin kita bujuk kita kasih dongeng supaya anak itu bisa terlelap sebelum jam sepuluh nah kemudian anak juga mengenal reward and punishment di sekolah di mana ketika dia melakukan kegiatan yang dianggap baik maka dia diberi hadiah dan kalau dia melakukan suatu kesalahan maka dia akan di punish misalnya di setrak, di jemur, di terik matahari tapi saya masih ragu ya itu kegiatan itu masih ada kalau yang saya rasakan kegiatan semasa itu kan sangat mendidik kita ya kita jadi takut gitu untuk melakukan kesalahan tapi sekarang kadang-kadang guru melakukan pengingat yang agak keras misalnya dengan menegur gitu itu kadang anaknya ngadu gitu nah ini juga sebenarnya melatih kita ya sebagai orang tua untuk bisa memahami karakter sekolah memahami karakter peserta diri jangan langsung menjudge bahwa para guru tidak becus misalnya mengurus anak-anak mereka gitu karena ada pola pikir yang sudah bergeser di sebagian kalangan orang tua di mana dengan menyekolahkan anaknya di sekolah terpadu misalnya dia sudah merasa aman karena guru-gurunya nggak berani mengaksa siswanya saya kira perlu direposisi ya bagaimanapun pendidikan itu tidak berjalan sebagaimana kereta itu berjalan pada relnya ada beberapa fase dimensi anak itu perlu diingatkan ada beberapa fase diskusi antara orang tua dan anak dalam membahas karakter atau perinakusi anak ada beberapa fase di mana orang tua pun juga perlu untuk turun tangan membina anaknya sendiri menjadi pribadi yang setidaknya itu menurut tatanan standarisasi anak itu terpenuhi lah standarisasi anak itu seperti apa ya bisa kita lihat dari waktu keseharianya keseharianya di mana porsi bermain porsi berinteraksi porsi bersinggungan dengan gadget porsi belajar itu seimbang jadi jangan biarkan anak kita hanya dalam gadget jangan biarkan anak kita hanya dalam membaca buku saja tanpa mau berinteraksi jangan biarkan anak kita main sebebas-bebasnya sampai maghrib misalnya dari siang itu semua harus ada porsinya saya percaya sekali kalau kita mampu menciptakan porsi-porsi tertentu pada harian anak maka anak kita itu bisa terkontrol dan berkondisikan ya tentu saja disini ada tanggung jawab orang tua juga ya untuk menciptakan agar anak itu mencerap porsi-porsi kehidupannya dengan cukup ya baik saya kira itu materi tentang masyarakat sekolah saya mendorong Anda untuk membaca buku-buku tentang sosiologi pendidikan ya saya tidak membatasi buku apapun itu supaya ada semacam insight ada semacam gambaran yang bisa Anda tangkap dari materi ini saya selalu berdoa Anda semua dalam keadaan sehat olahfiat untuk mengikuti perkulian virtual maupun nanti kalau perkulian sudah masanya offline akhirul kalam kita tutup pembahasan kita dengan hamdallah Alhamdulillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejarah terima kasih terima kasih